Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kumbang Hasundutan P2KB Clara C. Raja Gugug, melaksanakan kegiatan sosialisasi pembentukan sekolah siaga kependudukan yang dirangkai dengan penanda tanganan nota kesepahaman antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Dinas Pendidikan dan juga Kepala Sekolah yang dilaksanakan di Ruang Pertemuan Dinas P2KB Dolok Sanggo. Sebelum acara dimulai dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas P2KB, Dian Pimeng, Kepala Bidang P4 menyampaikan laporannya bahwa Sosialisasi Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan sesuai dengan UU No. 52 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014, Perda Kabupaten Kumbang Hasundutan No. 1 Tahun 2020, Peraturan Bupati Kumbang Hasundutan No. 64 Tahun 2020. Untuk sumber dana, dari APBD tahun 2021 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kumbang Hasundutan. Dan untuk narasumber dari tim perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, peserta yang diundang mewakili dari Dinas Pendidikan Kumbah Has, para Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, serta Bapak dan Ibu Guru yang membawakan mata pelajaran dengan muatan geografi IPS Biologi, POJK, bimbingan konseling atau bagian kesiswaan dan juga pengelolaan perpustakaan dari sekolah SMPN 1, SMPN 2, SMPN 4 Kecamatan Dolok Sanggo. Terima kasih. 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 Terima kasih.